Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Nah sekarang aku ada di daerah Jalan Dr. Sutomo. Nah disini katanya ada salah satu hotel yang wajib banget buat aku review. Karena hotelnya itu artsy banget. Kayak gimana hotelnya? Aku juga penasaran. Kita langsung masuk aja. Let's go! Masih dalam rangka tur hotel-hotel kece yang ada di Surabaya, Di episode Hore yang ke-22 kali ini, Aku mau nyobain staycation di salah satu hotel bintang 3 Yang lokasinya ada di pusat kota Surabaya. Namanya Art Hotel. PTW, kok namanya gak ada hotel-hotelnya ya? Dari namanya aja udah agak beda gitu didengernya. Tapi yaudah gak apa-apa ya. Yang penting ada tell-tellnya. Dari tampilan luarnya, kayaknya hotelnya lumayan besar ya. Dan sekarang aku mau langsung check-in aja. Pas pertama kali masuk ke dalam area lobby-nya, Langsung berasa ada yang beda. Karena banyak patung, patung, dan patung. Yang mukanya agak-agak gimana gitu. Dan kalau kalian datang kesini, Jangan lupa kasih salam dulu sama penjaganya ya. Seperti biasa, Pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form. Habis itu, kalian bakal dapet keycard bedroom kalian. Nah, disini aku booking di tipe kamar Studio 20. Habis check-in, Kalian bisa ambil sendiri welcome drink-nya di samping resepsionis. Disini ada S-Zino. Sebelum masuk ke bedroom-nya, Aku mau tour sebentar di lobby-nya. Lobby-nya lumayan luas. Banyak sofa dan puff chair warna-warni Buat tamu-tamu yang datang kesini. Berasa kayak colorful banget. Selain itu, Di samping resepsionisnya, Juga ada PC yang bebas buat kalian pakai. Nah, sekarang aku mau langsung naik ke atas aja. Bedroomku ada di lantai 5, Di 508. Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam bedroom-nya. Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja room tour di dalam kamarnya. Let's go! Seperti biasa, room tour kita mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku. Nah, pertama kali kalian masuk ke dalam kamar, Di sebelah kiri langsung ada kamar mandi. Nah, pintu kamar mandinya itu sliding kayak gini. Dan pintunya itu juga bisa sekaligus jadi cermin, teman-teman. Ukuran kamar mandinya gak terlalu besar sih, teman-teman. Jadi, kecil aja. Karena ini memang tipe kamarku yang budget ya. Jadi, ukuran kamarnya juga kecil. Otomatis kamar mandinya juga ukurannya kecil. Begitu kalian masuk ke dalam kamar mandinya, Di depan sini langsung ada kloset duduk. Terus kemudian di atasnya ini ada 2 buah handuk. Di sampingnya, di sini ada washtuffel. Dan cermin yang bentuknya lingkaran dan ukurannya cukup besar. Kemudian di sini juga ada toilet amenities yang lengkap banget. Jadi, ada shower gel, ada shampoo, ada dental kit, ada hand soap, ada shower cap, dan ada laundry bag juga. Dan packagingnya bagus, teman-teman. Kayak gini. Next! Di sebelahnya washtuffel, di sini ada ruangan yang terpisah. Dipartisi dengan kaca seperti ini. Seperti biasa, ini adalah shower room ya, teman-teman. Jadi, shower roomnya juga kecil. Di sini cuma tempat buat berbilas aja. Nah, kabinetnya ini ukurannya juga kecil aja. Di bagian atasnya di sini ada hanger. Dan di bawahnya di sini ada sendal jepit. Dan ini cuma satu pisis aja, satu pasang. Dan di bagian paling bawah di sini ada safe deposit box atau berangkas ya. Masuk lagi ke dalam dan akhirnya kita sampai di bedroomnya! Wah, coba lihat guys. Jadi, kamarnya ini cukup kecil tapi nyaman ya. Tatananya aku suka banget. Bener-bener simple dan minimalis. Untuk bednya, di sini ukurannya cukup besar. Bisa muat buat dua orang. Dan di atasnya juga udah ada empat bantal. Dan bed cover. Tatananya bersih banget, rapi. Di samping kanan kiri bed, di sini ada telepon. Kemudian ada remote AC, remote TV, notes. Dan ada buku service directory yang tadi. Nah, di sini ada nama-nama artis yang melukis gambar-gambar yang ada di art hotel ini, teman-teman. Salah satunya yang menggambar art yang ada di belakang bedku yang tadi itu. Tuh, artisnya yang ini nih. Hendra Hehe Harsono. Makanya keren banget kan gambarnya. Soalnya yang gambar ilustrator, teman-teman. Di atasnya bed, di sini ada satu item yang ditaruh persis letaknya di atasnya bed. Nah, ini adalah laundry service. Untuk AC di bedroomnya, di sini pakai AC split, teman-teman. Udaranya cukup dingin, dan kamarnya juga cepet banget dinginnya. Di depannya bed, di sini ada LCD TV yang ukurannya lumayan besar. Dan tadi aku udah cek, channelnya lengkap banget. Ada channel lokal dan channel internasional. Dan di bawahnya TV, di sini ada meja kerja atau work desk. Di situ ada coffee and tea maker. Di sini ada pemanas air. Ada dua gelas. Ada dua botol air mineral. Gula, kopi, teh, krimer, sendok, dan lain-lain. Dan di sampingnya, ada menu-menu F&B yang bisa kalian order. Jadi kalian pengen makan apa, misalkan malam-malam kalian lapar. Kalian bisa telpon aja dari kamar kalian. Dan kalian tinggal pesen makanan yang kalian mau. Dan makannya itu bakal diantar ke kamar kalian. 24 jam lagi. Oh iya, betulnya nanti kalian tanya. Bang, itu jendelanya menghadap mana? Nggak ada tuh jendelanya menghadap genteng rumah orang. Jadi view-nya gentengnya rumah orang. Jadi nggak ada view di sini. Karena ini letaknya ada di tengah kota ya. Barusan aku udah selesai aja kalian room tour di bedroomnya. Dan seperti biasa, sebentar lagi aku mau ajak kalian keliling di sekitar hotelnya. Kita lihat ada fasilitas sama aja. Let's go! Yang pertama, aku mau ajak kalian lihat satu-satunya resto yang ada di hotel ini. Namanya Roka. Jadi sekarang ini aku ada di restorannya namanya Roka Restaurant. Dan posisinya ini persis ada di sebelahnya lobby masuk yang tadi. Dan ini juga bakalan jadi tempat breakfast. Tamu-tamu hotel yang stay di sini. Dan nggak cuma breakfast aja, tapi Roka ini juga buka 24 jam. Even kalian nggak stay di sini, kalian mau makan di sini itu juga boleh banget. Dan di tempat aku duduk ini dekat banget sama tangga naik yang mau ke atas. Nah, tangga naiknya ini salah satu spot yang paling Instagramable yang ada di hotel ini teman-teman. Nah, ini nih tangga yang wajib banget buat dijadiin Instagram spot kalau kalian datang ke sini. Tangganya bentuknya spiral melingkar, ada grafiti dan mural di dinding-dinding tangganya. Buji so cool! Aku juga sempat buat nyobain naik ke lantai 3 dari tangga ini. Dan ternyata kalau dari atas, view-nya makin keren. Yo guys, sekarang ini aku lagi ada di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini kalau kalian sampai di sini, itu view-nya keren banget teman-teman. Aku mau foto dulu guys. Dan karena akhir-akhir ini Surabaya mendung dan hujan terus, nggak kerasa udah malam. Dan seperti inilah suasana Art Hotel Surabaya ketika malam hari. Penerangan di dalam hotelnya kayak remang-remang syahdu gitu. Nah, mumpung lagi di Surabaya, mau nyobain jadi anak malah. Perang kantong! Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat! Sekarang ini aku lagi ada di salah satu mal yang baru di Surabaya. Baru? Sebenarnya ini nggak terlalu baru sih malnya. Cuman aku baru pertama kali ke sini. Lagi ada di Marvel City. Sekarang ini aku lagi makan malam. Lagi dinner di sini. Sebentar lagi, aku kayaknya mau live Instagram deh. Soalnya kan hari ini aku absen upload YouTube. Jadi, sebagai gantinya aku mau dadakan aja live Instagram sama kalian. Ayam Saos Thailand. Jadi ayamnya tuh kayak digoreng dulu pake tepung. And then baru disiram pake Saos Thailand. Aduh baunya. Nggak kuat deh. Langsung lapar. Makan! Parah sih ini enak banget. Gimana ya caranya bikin nasi goreng kayak gini, Yoko? Wih, gila. Makan! Abis itu makan sambil live Instagram. Sejaman jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kocak-kocak. Baru keluar dari mallnya. Dan kayaknya aku mau istirahat aja di hotel. Dan ini udah mau pulang. Aku bakal lanjutin vlognya besok pagi aja. Jadi kita langsung lanjutin past breakfast. Oke? Dadah! Untuk breakfastnya, lokasinya di Rokka Restoran yang kemarin. Di sini breakfastnya buffet. Dan walaupun pilihan menunya bukan yang super-duper lengkap. Tapi menurut aku udah sangat worth it untuk ukuran hotel budget ya. Di sini aku ambil pasta, bagged potato, ayam, sama kerupok. Dan untuk egg stationnya ada di bagian outdoor. Kalian bisa request mau sunny side up atau omelette. Makan sekali! Pasal tomatnya berasam banget nih. Agak asem-asem gitu. Enak banget. Tadi aku juga pesen sunny side up. Dimasaknya bener-bener yang kayak egg yolknya masih jiggly banget. Jadi masih goyang-goyang gitu. Telurnya masih setengah matang gitu. Jadi kalau di slice. Tuh, masih ambiar. Jadi ini bener-bener kentang asli ya. Kentang asli yang ukurannya kecil-kecil gitu. Terus diiris dua dan di bake. Dan dikasih sedikit seasoning. Mungkin ini hanya salt and pepper aja ya. Makan! Aku suka banget sama ayamnya nih. Pedas, manis, tapi enak banget. Oh iya guys, kemarin aku udah cek speed wifi-nya. Di sini lumayan kenceng ya. Untuk speed download dan upload-nya itu kurang lebih sama. Sekitar 9,6 Mbps. Sekalian aku tutup videonya sampai di sini aja. Dari awal pertama kali datang, lobby-nya cukup luas. Dan banyak dekorasi-dekorasi dan furniture yang unik. Yang mungkin nggak ada di hotel lain ya, teman-teman. Terutama yang tangga yang melingkar yang ada di samping lobby-nya. Atau di bagian pestonya ini. Aku suka banget. Ini instagramable banget sih. Di sini aku booking dengan tipe kamar studio. Dan ukurannya juga nggak terlalu besar. Tapi nggak terlalu kecil juga. Pas buat kalian yang traveling on the budget. Walaupun simple, tapi nyaman banget ya. Lokasi hotel-nya juga strategis banget. Ini ada di jalan Dr. Sultomo, teman-teman. Jadi persis ada di pusat kota Surabaya. Hotel-nya sangat-sangat simple, tapi artistik banget ya. Selain itu, aku juga suka breakfast-nya di sini. Hotel budget, tapi breakfast-nya di sini buffy ya, teman-teman. Jadi kalian bisa makan sepuasnya yang kalian mau. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe guys. Subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga instagram aku di at upnomadravel untuk dapetin update-update seluruh lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Loh, ini Marvel City. Aku lagi balik. Bang, kok Surabaya ngomongin bang? Kalau Surabaya ngomongin bang ini, kapan sampai nak Surabaya main kangen aku lagi? Ini Surabaya ini.